Salah satu yang bikin saya akhirnya ngeoleksi jersi Timnas, ya jersi ini. Bikin ini dulu ya. Ini jersinya BP. Ini tahun SEA Games 1999. Debutnya BP di Timnas. Kalau homenya dipajang di rumah dia di Gertas ya, di Ungaran. Kalau yang ini ya OE-nya. Kemudian dapet match wonnya. Bekas dipakai lawan Vietnam. Di semifinal kita kalah kalau nggak salah di semifinal. Waktu itu enggak. Dia dapet dari orang ketiga. Tapi waktu itu dapetnya sekitar tahun 2010. Salah satu yang bikin saya akhirnya ngeoleksi jersi Timnas, ya jersi ini. Ini tanda tangannya 2011 atau 2012, kalau nggak salah. Kalau nanti mau dilepas, kata dia balikin ke saya aja. Ini SEA Games 1999. Terus yang kedua mungkin kalau dari segi desain yang saya bilang tadi. Saya nggak dapet. Homenya nggak dapet yang sini merah. Kan saya dapet ini OE-nya. OE-nya gue masih dapet. Mikasa. Tahun berapa? SEA Games 1997. Ini yang salah satunya ikonik dengan laba-labanya ini. Kan kalau yang dipakai homenya yang merah ya. Sini merah. Jadi bedanya cuma listnya putih. Ini lagi merah nanti. Ini dari segi kain. Keren banget sih ini maksudnya. Nah si Mills itu juga ada. Dia desain langsung di kain. Ini juga jersi ini juga sama. Desain di kain. Terus fontnya juga jadul dia pakai. Setelahnya apa ya? Sablon. Cat sablon. Kayak partail. Terus yang ketiga ini. Nah ini jersi Bang Rocky. Rocky Putirai. Ini di Piala Asia Lebanon 2000. Kisahnya sama kisahnya. Jadi pas bang Rocky sendiri waktu itu ceritakan. Jadi pemain timnas waktu itu nggak ada yang mau pakai LS. Nggak ada yang mau pakai lengan panjang. Mereka mau pakainya lengan pendek aja. Karena jersi ini boleh dibilang jersi paling berat. Yang dipunya Tungas. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat nggak ada aparel ya. Aparelnya di sini Nike. Nike apa? Kalau itu Nike tembak, Nike tembak gitu lah. Jadi Nike tapi yang dibikin sama vendor yang pihak ketiga itu tadi. Yang penjualan resminya di sini. Waktu itu ini dapet setelah sekian lama kan. Gue sebenarnya dulu lebih deket duluan sama Bang Rocky nya. Deket. Terus waktu itu nggak punya jersinya kan. Terus kebelian ada temen di Karawaci. Dia punya nyimpen jersi Rocky. Akhirnya waktu itu di barter sama jersi yang dia juga belum punya. Waktu itu karena dia suka Milan. Tukernya sama Shevchenko ukur apa? Dinamo Cave kalau nggak salah waktu itu. Ini homenya ada di Vincent. Nah ini salah satu jersi yang gue belum punya match one nya. Ini homenya yang tadi. Ini si game 99. Yang match one BP. Asli dipakai BP itu ada di rumah keluarganya. Itu yang dipajang sama dia dan semua udah ada tanda tangan sekuat. 99 itu si game 99. Ini gue dapet istilahnya kalau sekarang kayak PI. Jadi gue dapet itu si patch nya ini sama logonya ini udah ada. Cuman gue nomerin sendiri karena emang gue belum pernah dapet match one nya juga. Semoga aja bisa dapet match one nya. Tapi kalau dari desain ini salah satu yang ikonik juga. Ini PRA Piala Dunia. PRA Piala Dunia. PRA Piala Dunia. Dua ribu. Ini salah satu yang ikonik sih. Ya dari segi desain. Kalau Piala Asia itu juga bagus yang ini. Cuman gue homenya juga nggak dapet sih. Cuman ya gimana ya. Kalau desainnya biasa aja. Mungkin ini salah satu yang ikonik juga nih. Ini PRA Piala Dunia. PRA Piala Dunia Sembilan Lapan. Kita ngebantai. Kambojo Myanmar ya waktu itu. Kalau nggak salah. Rocky Putirai cetak tiga gol. Ini match one. Ini match one. Supriano Prima. Pemain Primavera. Bukan. Kan ada dua pemain dengan nama Supriano di timnas ya. Supriano Salimin sama Supriano Prima. Ini Sumuliano Prima. Ini kenapa salah satu yang ikonik. Ini karena lengannya ini yang kayak petir ini. Ini si desainnya. Dari segi desain emang bagus. Dan ini lagi-lagi. Karena vendor kita saat itu ya. Namesetnya. Oh nih jadi. Yang satu kain. Bawahnya atasnya bordiran. Kalau ini dari Mas Supriano nya sendiri kali ini. Di dalamnya masih begini. Bahkan ada yang ke-18 nya. Senjata pemain nomor 18. Kalau kata pemain. Kayak Rocky. Pemain-pemain yang pernah pake. Jaman Inur Alim. Ini salah satu yang paling enak dipake. Misalnya ringan. Dari segi bahan dia ringan. Kita bilang waktu itu kan. Indonesia belum pake apa. Sebelum pake aparel kontrak resmi. Berjangka gitu ya kayak. Dulu kan Adidas mulai 2004 itu. Sampai 2006 ya. Sampai 2006 itu Adidas terus. Jadi desainnya sama terus. Yang Adidas itu. Terus setelah itu dilanjut sama Nike. Dari 2006 sampai ke 2018. Terakhir. 2018. Sekarang Mills. Kalau gak salah 2 tahun ya. Kalau gak diperpanjang nanti. Mills kalau gak diperpanjang dia kan 2 tahun. Dari 2020 sampai 2022 ya. 2022 ya. 2022. Nah waktu itu. Gitu tuh. Karena pihak ketiga. Dan belum ada kontrak resmi. Jadi waktu itu. Kita hanya. Mencari. Timlet atau teamware. Yang tersedia di. Pihak ketiga itu. Jadi di tokonya. Yang ditunjuk PSSI sebagai rekanan ini. Kita nyari jersey. Waktu itu polosan. Jadi jerseynya masih polos. Dan kebetulan disitu adanya. UHL. Jadi kadang. Di tahun yang sama. Di 97 itu. Kita pakai adidas. UHL. Pakai di Adora. Di. Beda-beda. Beda-beda. Event. Di. Beda-beda. Itu. Karena. Ini cuma dipakai kalau gak salah. Dua pertandingan. Home away. Lawan. Lawannya yang sama. Di prapiala dunia itu. Itu. Jadi. Dia. Dari pihak. Kedua itu. Dapat polosan. Yang ditunjuk itu. Si vendor. Terus. Dikasih sendiri. Sama rekanan juga. Untuk masalah. Apa. Logonya. Logo. Apa. Bendiranya ini. Dibikin sendiri juga. Namesetnya juga dibikin sendiri. Jadi. Kalau sekarang kan. Kita dapat. Kayak. Contoh jersey. Si. Ini kan. Dia langsung dari Nike. Udah kayak gini ya. Ini emang. Spesifik buat Indonesia ya. Kalau ini. Enggak. Jadi. Dapat dari tokonya polos. Dapat dari. Si penyuplay. Jersey Timnas itu. Rekanan itu. Polos. Dan. PSSI nunjuk satu rekanan lagi. Buat. Melengkapi. Bikin. Si. Pets-petsnya ini. Namesetnya itu. Itu. Sampai. 2004. Di 2004. Karena Adidas itu. Dan. 2004 juga. Awal mula. Mulai dijual. Ke pasaran. Jadinya kan. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali dijual. Silahkan like. Share. Comment. Dan subscribe. Jangan lupa. Ketombo loncengnya ya.